Nah ini kita lagi membuat fondasi Ibaratnya ya Jadi Telan dulu aja Kalau ada yang mau ditanyakan Ya tanyakan Kalau nggak tahu apa yang ditanyakan Ya telan dulu Ongoing dulu Itu ya Oke Ini teorema 10 Ini kita Kan bicara tentang solusi umum persamaan Tentunya ya persamaan Differential linear Homogen Order N Nah Tentunya lagi-lagi disini Di state bahwa P1 sampai PN itu adalah Suatu fungsi yang continue Pada interval I Nah Kemudian Ternyata persamaan Differential linear Homogen order N Di persamaan 2.34 Disini tidak saya tuliskan lagi ya Mungkin saya tunjukkan sekilas saja Nah Kita sekarang Lagi mau fokus Ke persamaan Differential 2.3.4 Yang disini Nah ini Yang saya kotak ini Kita punya persamaan Differential Linear Kemudian Homogen Persamaan Differential Linear Homogen Yang disajikan dalam bentuk umum 2.3.4 tadi Ketika dia tepat memiliki N solusi yang bebas Linear Jadi Kita punya Y1 Y2 Y3 Sampai YN Ini adalah Solusi persamaan Differential Linear Homogen Order N Yang tadi Dan Semuanya Saling Bebas Linear Maka Kita bisa Mengatakan bahwa Kombinasi Linear Tadi Yang ini Y sama dengan C1 Y1 Plus Sampai CN YN Ini merupakan Solusi umum Solusi umum Persamaan Yang Sebelumnya Tadi Persamaan Umum Persamaan Differential Linear Homogen Order N Jadi ini yang gini Kalau saya punya Sebanyak N Solusi Persamaan Differential Linear Homogen Order N Dan semuanya Bebas Linear Maka Kita bisa Menyimpulkan bahwa Solusi umumnya Itu adalah Kombinasi Linear Dari Y1 Sampai YN Kayak gitu Tapi syaratnya apa? Syaratnya disini harus Bebas Linear Itu ya Nah Cara menunjukkan Bebas Linear Gimana? Ya gunakan konsep Yang sebelumnya tadi Kayak gitu Paham? Nah selanjutnya Lagi-lagi kita bicara Basis ya Himpunan N Solusi Bebas Linear Tersebut Tersebut Disebut Suatu himpunan N solusi Bebas Linear Disebut Sebagai Basis Atau Himpunan fundamental Dari solusi Persamaan Diferensial Kayak gitu Oke Langsung saja ke contoh deh Di contoh 12 Disini Contoh 1 Kita punya Persamaan Diferensial Kayak gini Ternyata Dia memiliki Berapa solusi Ini 1 2 3 4 5 6 Kemudian Di antara 6 solusi Ini Kita bisa Menemukan 2 solusi Yang saling Bebas Linear Namun Solusi Bebas Linear Tidak Lebih Dari 2 Maksudnya Kita tidak Bisa Menemukan Sampai 3 Fungsi Yang saling Bebas Linear Kalau Kita Bisa Menemukan 2 Solusi Bebas Linear Misalnya Disini Kita Punya 6 Solusi Bebas Linear Tapi Di antara 6 Ini Kita Bisa Menemukan 2 Himpunan Yang terdiri Dari 2 Solusi Bebas Linear Yaitu Apa Himpunan Ini E Pangkat 3x E Pangkat Min 3x Ini Saling Bebas Linear Dilihat Dari Mana Ini Tidak Bisa Dituliskan Dalam Bentuk 1 Dan Yang Lainnya E Pangkat 3x Kita Tidak Bisa Tuliskan Dalam Bentuk C E Pangkat Min 3x Berarti Dua Fungsi Ini Bebas Linear Hal Yang Sama Disini Saya Juga Bisa Menemukan E Pangkat 3x Ini Tadi Kan Ini Kita Punya Dua Fungsi Yang Saling Bebas Linear Kita Punya Fungsi Kombinasi Linear Berdasarkan Teorema Yang Tadi Kita Dapat Solusi Baru Y Y Sama Dengan C1 E Pangkat 3x Ditambah Dengan C2 E Pangkat Min 3x Ini Kenapa Karena Ini Saling Bebas Linear Berarti Saya Bisa Mengatakan Ini Juga Solusi Dari Persamaan Diferensial Tersebut Iya Kan Dengan Catatan C1 Sama C2 Konstan Artinya Apa Artinya Saya Punya Ini Itu Juga Solusi Karena C1 C2 C2 Berapa C2 C2 Berarti Ini Juga Solusi Nah Kemudian Solusi Yang Baru Ini Ketika Saya Bentuk Lagi Himpunan Ini Himpunan Yang Baru Yang Terdiri Dua Solusi E Pangkat 3x Ini Dan 2 E Pangkat 3x Ditambah E Pangkat Min 3x Yang Diperoleh Dari Sini Tadi Ini Bebas Sinier Ternyata Kemudian Lanjut Dulu Potong Nah Kemudian Kita Bisa Menemukan Lagi Dua Fungsi Yang Lainnya Yaitu Apa E Pangkat 3x Sama Sin Hiperbolikus Kemudian Kita Juga Bisa Mendapatkan Sin Hiperbolikus Dan Cos Hiperbolikus Dan Seterusnya Intinya Kita Bisa Membentuk Kalau Tadi Persamaan Diferencial Order Dua Kita Bisa Menemukan Dua Himpunan Yang Dua Himpunan Bisa Menemukan Dua Fungsi Yang Kita Bentuk Dalam Bentuk Himpunan Yang Bebas Linier Maka Kita Bisa Mengatakan Bahwa Solusi Himpunan Itu Bisa Dibentuk Dari Kombinasi Linier Dua Fungsi Tersebut Artinya Apa Yang Tadi Yang Pertama Kita Punya Himpunan E Pangkat 3x Dan E Pangkat 3x Ini Saling Bebas Linier Berarti Kita Bisa Mengatakan Solusi Umumnya Ini Kemudian Tadi Kita Juga Bisa Menemukan Himpunan E Pangkat 3x Ditambah Dengan Berapa Tadi 4 E Pangkat 3x Sama E Pangkat Min 3x Ini Saling Bebas Linier Berarti Saya Bisa Membentuk Kombinasi Linier Dari Ini Sama Ini Berarti Dapat Ini Kemudian Ini Juga Solusi Umum Hal Yang Sama Ini Juga Merupakan Solusi Umum Dan Seterusnya Nah Kemudian Setiap Solusi Umum Dari Ini Semuanya E E Kivalen Maksudnya Apa Sekilas Kalau kita Lihat Dari Persamaan Yang saya Kotakin Dengan Persamaan Yang kedua Ini Berbeda Kayaknya Kemudian Dari Persamaan Ini Aja Yang Kentara Dari Persamaan Yang saya Kotakin Ini Dengan Persamaan Yang ketiga Itu Kan Seakan Berbeda Iya Tapi Sebenarnya Ini Tidak Berbeda Dia Punya Hubungan Keterkaitan Satu Sama Yang Lainnya Kayak Gitu Jadi Ini Sebenarnya Ekuvalen Keempat Solusi Ini Merupakan Ekuvalen Ekuvalen Itu Maksudnya Apa Ini Itu Sama Dengan Ini Ini Itu Sama Dengan Ini Ini Diurekan Seperti Ini Pengambilan Ini Agak Beda Ini Tidak Sesuai Ini Tipe Kayaknya Nah Intinya Di Sini Kita Mengambil Solusi Yang Saya Kotakin Ini Saya Tulis Di Sini Kemudian Ketika Kita Uraikan E Ternyata E Pangkat 3 X Itu Di Matematik Itu Sama Dengan Ini E Pangkat 3 X Itu Ternyata Sama Dengan Cos Hiperbolikus Ini Jangan Dianggap Cos Ini Ada Cos H Itu Bukan Salah Ketik Tapi Ini Bacanya Cos Hiperbolikus Jadi E Pangkat 3 X Itu Sama Dengan Cos Hiperbolikus 3 X Ditambah Dengan Sin Hiperbolikus 3 X Nah Hal Yang Sama E Pangkat Min 3 X Itu Bisa Dituliskan E Pangkat Min 3 X Itu Sama Dengan Cos Hiperbolikus 3 X Dikurangi Sin Hiperbolikus 3 Oke Nah Disini Kita Tahu Tadi Oke Saya ulangi Kita Dapat Ini Ini Ternyata Secara Matematis Ini Kayak Gini Kemudian Kita Substitusikan Kesini Kalau Kita Uraikan Ternyata Saya Dapat Ini Ini Itu Tidak Lain Adalah Persamaan Yang Ke Empat Dari Sini Nah Artinya Apa Artinya Ini Sama Ini Itu Identik Sama Intinya Tidak Beda Kayak Gitu Seperti Itu Ya Paham Paham Bu Oke Sampai Situ Dulu Coba Kita Istirahat Ambil Nafas Dulu Kalian Langsung Masuk Saja Kesini Kalau Tidak Ada Kita Bicara Tentang Masalah Nilai Awal Tadi Kalau Kita Bicara Persamaan Differential Order Satu Nilai Awalnya Cukup Satu Tapi Ketika Persamaan Differential Order N Nilai Awalnya Harus Sebanyak Berapa Sebanyak N Supaya Kita Bisa Mendapatkan Solusi Khusus Atau Solusi Tunggal Nah Sekarang Kita Dihadapkan Pada Suatu Persamaan Differential Order Berapa Ini Order Berapa Ini Tiga Order Tiga Berarti Disini Diberikan Nilai Awal Sebanyak Tiga Nilai Awalnya Apa Kalau Tadi Kita Punya Persamaan Differential Order Satu Y Aksen Ditambah Dengan P X Y Sama Dengan Nol Kita Punya Nilai Awalnya Cukup Y Nol Misalnya Sama Dengan 5 Misalnya Yaudah Satu Saja Tapi Perhatikan Polanya Kalau Dia Nilai Awal Sorry Persamaan Differential Order Tiga Nilai Awalnya Disini Ada Y Nol Y Aksen Nol Ada Y Double Aksen Nol Berarti Berturut Y Y Itu Sendiri Pada Titik Nol Kemudian Y Aksen Pada Titik Nol Dan Y Double Aksen Pada Titik Nol Nah Satu Lagi Yang Perlu Saya Tekankan Nol Disini Itu Tidak Harus Nol Kadang Kadang Kita Bisa Mengatakan Secara Umum Nilai Awal Itu Adalah Y A Sama Dengan B Nah A Ini Dimana Awal Awalnya Dimulai Dari Titik Mana Tidak Tau Tapi Secara Umum Awal Itu Dimulai Dari Nol Tapi Boleh Saya Mulai Menghitung Nol Itu Dari Satu Maksudnya Gimana Paham Kan Maksud saya Paham Misalnya Kalian Lari Nih Startnya Di Nol Eh Ternyata Yang Ini Belum Di Satu Dua Tiga Belum Ya Dia Udah Lari Ini Ini Gimana Sih Kalau Udah Lari Di Stop Oh Yaudah Kalau Gitu Startnya Dari Sini Nah Startnya Dari Situ Itu Suatu Kolosantah Itu Maksudnya Kayak Gitu Tapi Secara Umum Nilai Awal Dimulai Dari Nol Tapi Ini Tidak Harus Dimulai Dari Nol Nah Disini Ternyata Persamaan Differential Linier Homogen Ini Dia Memiliki Tiga Solusi Solusinya Siapa Y1 Sama Dengan Cos X Kemudian Y2 Sama Dengan Sin X Dan Y3 Sama Dengan 1 Nah Kemudian Kalau Kita Perhatikan Cos X Sin X1 Ini Dia Saling Bebas Linier Karena Dia Saling Bebas Linier Maka Kita Bisa Membentuk Kombinasi Linier Yang Mana Kombinasi Linier Ini Merupakan Solusi Umum Kalau Kita Sudah Dapat Solusi Umum Gimana Cara Mendapatkan Solusi Partikulernya Tinggal Mensubstitusikan Nilai Awal Yang Sudah Diberikan Di Sini Gimana Cara Mendapatkan Gimana Cara Mensubstitusikannya Kita Berangkat Dari Sini Kita Punya YX Ini Kita Substitusikan YX Ingat YX Berarti Kita Ambil Dari Y0 Berarti X Berapa 0 Berarti Kita Punya Y0 X Kita Ganti 0 Berarti Kalau X Kita Ganti 0 Berarti Kita Punya C1 Y0 Sama Dengan C1 Cos 0 Ditambah C2 Sin 0 Ditambah Dengan C3 Gitu Kan Berarti Y0 Sama Dengan Cos 0 Berapa 1 Berarti C1 Ditambah Sin 0 Berapa 0 C3 Tidak ada X nya Berarti Tetap C3 Berarti Y0 Disini Tidak Berapa 3 Berarti 3 Sama Dengan C1 Ditambah C3 Tidak Lain Ini Paham Paham Oke Lanjut Nah Tapi Kita Punya Nilai Awal Yang Lainnya Itu Y Aksen 0 Saya Punya Y X Yang Kita Punya Padahal Yang Kita Butuhkan Untuk Nilai Awal Ini Adalah Y Aksen Berarti Apa Ini Harus Kita Lakukan Turunkan Y1 X Itu Sama Dengan Apa Disini Turunan Cos Apa Min Min C1 Sin X Ditambah Turunan Sin C2 Cos Yang Yang ini Turunannya Ini 0 Nah Kemudian Kalau saya Sudah Dapat Y Aksen X Baru Substitusikan Ini Disitu Dimintanya Y Aksen 0 Berarti Kita Punya Y Y Aksen Ini Berarti Min C1 Sin 0 Ditambah C2 Cos 0 Nah Y Aksen 0 Tadi Berapa Disini 5 Berarti Sama Dengan Sin 0 Berapa 0 Berarti 0 Ditambah Cos 0 1 Berarti Ini C 2 Berarti Kita Punya 5 Itu Sama Dengan C2 Tidak lain Paham Selanjutnya Nilai awal Yang selanjutnya Kita punya Apa Y Double Aksen Berarti Dari Sini Kita Turunkan Lagi Berarti Y Double Aksen Apa Turunan Sin Min C1 Cos X Ditambah Min C2 C2 Sin Sin X Kita Halnya Disini Y Double Aksen 0 Sama Dengan Min C1 Cos 0 Dikurangi C2 Sin 0 Cos 0 Berapa 1 Berarti Min C1 Sin 0 Berapa 0 Y Double Aksen Tadi Berapa Min 4 Berarti Kita Punya Ini Paham Nah Dari Sini Kita Punya Sistem Persamaan Linear Kita Cari Solusinya C1 C2 C3 Berapa Gimana Cara Menyelesaikannya Ya gunakan Ilmu yang sudah Kalian dapat Tidak perlu Saya jelaskan lagi Disini Nah Akhirnya Disini Kita dapat Solusinya Dari sistem Persamaan Ini Kita dapat C1 4 C2 5 C3 Min 1 Nah Kita sudah Dapat C1 C2 C3 Substitusikan Ke Solusi Umum Tadi Dapatlah Solusi Khususus Ini Seperti Itu Ini Sebagai Solusi Khusus Atau Solusi Partikuler Ajar Juga Yang Menyatakan Dia Solusi Tunggal Paham? Paham Bu Oke 5 menit 6 menit Lagi Iya Bu Oke Adakah Yang mau Ditanyakan? Tidak ada Lanjut Tidak ada Oke Tadi Kita bicara Masalah Nilai Awal Sekarang Kita bicara Masalah Nilai Batas Kalau Tidak Tadi Nilai Awal Kalau Saya Mengawali Kayak Gini Bagaimana Saya Dapat Solusi Akhirnya Kayak Gitu Kan Nah Sekarang Solusinya Kita Batasi Bedakan Antara Nilai Awal Sama Nilai Batas Nah Dari Materi Sebelumnya Harus Dingat Mengenai Terema Eksistensi Dan Ketunggalan Untuk Masalah Nilai Awal Masalah Nilai Awal Merupakan Masalah Yang Menarik Untuk Dikaji Ya Buktinya Jadi Kita Berlama Lama Disitu Mengkaji Itu Berarti Sesuatu Yang Menarik Jadi Kalian Harus Tertarik Nah Satu Hal Yang Perlu Dikaji Lagi Itu Adalah Masalah Nilai Batas Masalah Nilai Batas Ini Adalah Masalah Dalam Batas Interval Kalau Tadi Nilai Awal Berarti Awal Diawali Dari Berapa Tapi Kalau Nilai Batas Itu Kita Biasanya Punya Interval X Kurang Dari Sama Dengan B Nah Yang Dimasuk Dengan Nilai Batas Itu Berarti Di Batas Interval Ini Nanti Kita Punya Solusi Dikasih YA Itu Berapa Misalnya YA Itu Sama Dengan P Kemudian YB Itu Sama Dengan Ki Berarti Nilai Pada Batas Ujung Interval Yang Bawah Itu Berapa Nilai Batas Pada Ujung Interval Yang Atas Itu Berapa Tadi Kalau Nilai Awal Itu Adalah Pada Awalan Pada Awal Interval Ini Berapa Nilainya Berarti YA Itu Berapa Y Aksen A Sama Dengan Berapa Dan Seterusnya Tapi Kalau Pada Ujung Interval Itu Disebut Sebagai Nilai Batas Nah Untuk Masalah Nilai Batas Itu Tidak Perlu Memiliki Solusi Tunggal Kalau Yang Tadi Kalau Kita Punya Nilai Awal Semuanya Diberikan Dengan Lengkap Maka Kita Akan Dapat Solusi Tunggal Tapi Kalau Dinilai Batas Ini Sebenarnya Yang Akan Kita Kaji Bukan Solusi Tunggal Tapi Apa Yang Akan Kita Kaji Ketika Kita Kasih Batas Dia Justru Akan Memiliki Solusi Atau Tidak Ketika Memiliki Solusi Dia Solusinya Tunggal Atau Banyak Lagi Balik Lagi Ke Materi Sebelum UTS Bagaimana Perilaku Solusi Tunggal Solusi Banyak Itu Kayak Gimana Kita Harus Lihat Sesuaikan Dengan Batasnya Kayak Gimana Misalnya Ini Langsung Saja Ke Contoh 13 Contoh 13 Ini Kita Punya Persamaan Diferensial Bentuknya Kayak Gini Kemudian Tadi Kita Sudah Tahu Bahwa Solusi Umumnya Kayak Gini Kombinasi Linear Dari Dua Solusi Yang Bebas Linear Yaitu Cos S S Nah Kemudian Si Persamaan Diferensial Ini Memiliki Tiga Syarat Batas Yaitu Syarat Batasnya Kayak Gini Pertama Poin A Kayak Gini Yaitu Y0 Sama YP Berarti Ini Si X Berada Pada Interval 0 Sampai P Nah Kemudian Pada Saat Ujung Interval 0 Dia Dikasih Batasan 2 Pada Interval P Y Dikasih Batasan 1 Kemudian Syarat Batas Yang Kedua Seperti Ini Oh Berarti Ini Batasnya Dibatasin Oleh 0 Sampai P Per 2 Kalau Pada 0 Seperti Ini Pada P Per 2 Dibatasi Kayak Gini Kemudian Punya Syarat Batas Yang Ketiga Yaitu Berarti Dia X Berada Di Antara 0 Sampai P Nah Dibatasi Kayak Gini Nah Kemudian Yang Menarik Dari Syarat Batas Itu Tadi Bukan Masalah Solusi Tunggal Atau Enggak Tapi Dia Punya Solusi Atau Tidak Kalau Punya Solusi Solusinya Tunggal Atau Banyak Kayak Gitu Ya Berarti Tinggal Substitusikan Saja Ke Solusi Umumnya Tadi Kita Punya Solusi Umum Kayak Gini Kita Punya Batas Ini Yang Poin A Batas Kita Substitusikan Oh Ternyata Saya Punya Kayak Gini Y 0 Berarti X 0 Kita Substitusikan Kesini Berarti Kita Punya C1 Cos 0 Ditambah C2 Sin 0 Ini Akan Menghasilkan Y 0 Y Berapa Disitu 2 Berarti 2 Sama Dengan Berapa Disitu Cos 0 Berapa 1 Berarti C1 Sin 0 Berarti Saya Punya C1 Sama Dengan 2 Nah Di Batas Yang Ujung Kanannya Itu Ada YP YP Sama Dengan 1 Berarti C1 Cos P Ditambah C2 Sin P Nah Cos P Berapa Min 1 Cos P Min 1 Berarti Min C1 Sin P Berapa 0 YP Berapa Disini 1 Nah Berarti Dari Dua Ini Kita Dapat C1 Sama Dengan 2 Dan C1 Sama Dengan Min 1 Ini Tidak Mungkin Artinya Apa Yang Seperti Ini Tidak Memiliki Solusi Ini Tidak Memiliki Solusi Nah Dengan Cara Yang Sama Nanti Substitusikan Ke Substitusikan Sarat Batas Yang Kedua Ke Solusi Umumnya Eh Ternyata Bisa Mendapatkan Kayak Gini Dengan Cara Yang Sama Kita Dapat C1 C1 Sama Dengan 2 C2 Sama Dengan 3 Ini Wajar C1 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 C2 C3 Berarti Yang Seperti Ini Disebut Sebagai Nilai Batas Yang Memiliki Solusi Tunggal Karena Apa Karena Jelas C1 C2 Tiga Berarti Dia Ada Jenis Sarat Batas Yang Ketiga Kita Substitusikan Ke Persamaan Diferensial Solusi Persamaan Diferensial Yang Umum Ini Tadi Ternyata Kalau Kita Substitusikan Kita Dapat Gini Bentuknya Artinya Apa Disini C1 Sama Dengan 2 C1 Sama Dengan 2 Dari Sini Kan Berarti Disimpulkan C1 Sama Dengan 2 C2 C2 Gimana Berarti C2 Umum Suatu Nilai Tertentu Gak Tahu Berapa Bisa Berapapun Berarti C2 Ini Suatu Kon Stanta Untuk Kasus Yang Seperti Ini Disimpulkan Sarat Batas Yang Memiliki Solusi Banyak Kayak Gitu Oke Seperti Itu So